Halo kawan, balik lagi di WTK Channel Channel informatif dan edukatif yang akan menambah wawasan dan pengetahuan Anda serta mengupgrade skill Anda Video berikut kita belajar cara membuat dashboard monitoring sales di Microsoft Excel Dashboardnya sederhana saja Yang penting teman-teman bisa menangkap maksud dari video ini ya kawan-kawan Dan dashboard yang dimaksud disini bukan dashboard yang ada pada mobil ya teman-teman Tetapi sebuah tools yang menyajikan data atau informasi real time dari sebuah objek Biasanya berbentuk grafik Jadi ini dashboardnya Ini tabel saya dan teman-teman yang berprofesi lain Silahkan disesuaikan Dan karena saya sales Jadi Excel ini ya Saya anggap Excel buati marketing ya Excel for marketing Nah teman-teman lihat ketika angka disini saya rubah Maka semua akan berubah otomatis Misalnya salesnya sudah 3M ya Oke dan warna pun berubah Persentase pada bagian tengah ini pun berubah Kalau orang yang paham dia cuma melihat gambar ini Dia langsung tahu bahwa pencapaiannya 76% diwakili oleh warna hijau Dan kekurangannya ini diwakili oleh warna merah Nah cara buatnya gimana Datanya sudah saya siapkan atau saya pisahkan disini Kita blok dua objek ini ya Aktual dan kekurangan atau gapnya Selanjutnya kita insert Kita pilih chartnya yang berbentuk Donat aja ya Ini oke Teman-teman warnanya pun sudah Dua ya sebenarnya Teman-teman Cuma kita harus sesuaikan dengan warna tabel kita Jadi ini juga teman-teman Bukan berarti harus seperti ini Teman-teman silahkan dirubah aja Caranya kita klik di area chartnya Selanjutnya klik kanan Pilih format data series Dan klik ini ya Fill and line Dan teman-teman silahkan dirubah warnanya disini Oke aktualnya berwarna hijau Kita rubah Tidak masalah ini warna hijau muncul semua Kita klik salah satunya lagi Kita ulangi prosesnya Dan kita pilih warna yang satunya ya Warna merah oke Dan warnanya sudah sesuai ya Dengan grafik kita Selanjutnya angka persentase Kita tampilkan di bagian tengah Caranya kita insert Terus pilih shapes ini Dan teman-teman pilih text box ya Ini text box Kita gambar di bagian tengah ini Nah untuk proses selanjutnya Kita masukkan sedikit rumus ya Sama dengan Terus kita tampilkan aktualnya ya Persentase aktualnya Berarti kita klik ini Oke dan kita enter Oke dan teman-teman Ini hasilnya Selanjutnya teman-teman silahkan disesuaikan Hurufnya fontnya mau diperbesar lagi Misalnya 64% Mau dicari tempatnya dimana Silahkan dirubah ya Kawan-kawan ya Oke Nah seperti ini Kita kasih warna hijau juga Misalnya ya Dari teman-teman aja Ngatur-ngaturnya ya Selanjutnya Oke selanjutnya ini judul Kita rubah Sesuai dengan keinginan kita Misalnya Saya kasih judul Real time sales ya Sesuai judul tabel Nah teman-teman juga bisa Sesuaikan warna Dan rumus Font yang mau digunakan Dan besarnya font pun Silahkan disesuaikan Oke teman-teman ya Dan jadilah Dashboard sederhana kita Pada kesempatan ini Coba kita ganti Misalnya sudah 3,9 ya Dan enter Maka warnanya juga Sudah berubah Ini anggap saja Sudah 100% ya Karena 99,9% Atau kita Biar warna merahnya Juga muncul dikit ya Nah teman-teman lihat Otomatis Grafiknya pun Ikut berubah Oke Kawan-kawan Itu saja Video kita pada kesempatan kali ini Mudah-mudahan Bermanfaat ya Terutama buat anda Yang Membutuhkan Anda yang profisinya Lain silahkan Disesuaikan ya Biasanya di sekolah pun Ada Table tuh Atau Dashboard Sebenarnya ada Biasanya ada Papan tulis Berisi nama Jumlah siswa Dari tahun ke tahun Itu juga bisa dibuatkan Dalam bentuk dashboard Seperti ini Buat teman-teman Yang baru join Atau menemukan channel ini Mohon dukungannya Dengan cara Tekan tombol like Subscribe Serta Nyalakan tanda lonceng Notifikasinya Sehingga anda Selalu terhubung Dengan channel ini Jangan lupa Selalu upgrade skill Dan pengetahuan anda Supaya anda Tidak ketinggalan zaman Sampai jumpa Di video-video Selanjutnya Yang akan datang